Jangan lupa mau masuk ke saya Untung ajak kita semalam gak jadi ronda ya Kansipnya disuruh pulang sama bininya Ini nasinya Taruh aja sini Udah gue mau ke Gak usah kemana-mana, gak usah keluar Gue kan udah bantuin Nanti gue pulang pas lo mau tutup Bantuin lagi dulu Bantuin apa lagi Nih, cuci ini nih Masih pagi, udah banyak aja Cuci yang kotornya Tiap hari juga begitu, gak usah pake ngeluh Tapi sabun cuci piringnya api Nih, beli sabunnya di warung Yang beli gue juga Tiap hari juga begitu, gak usah pake ngeluh Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Ya Bang Ojak Segoreng dah atau dah Masih uduk Bang Ojak Iya, bungkus dua ya Loh, Bang Ojak belum makan dari semalam Udah makan gue Lah Tumbenan ini belinya dua Bukan buat gue, titipan Oh Tapi dibayar kagak nih Ntar kayak Mbak Yuli lagi Wah Emang si Yuli kenapa dah? Mbak Yuli kan hampir ketipu Ketipumu siapa? Tukang sayur Biasanya sayur sop 5 ribu dapet banyak Eh, ini sekarang semua harga pada naik Mbak jadi harus nambah deh Jadi Mbak beli sayur sopnya dua kantong? Engga sih Cuma tadi Mbak nambah wortel sama buncis 5 ribu Cuma kan lumayan ya 5 ribu juga Iya Mbak, sekarang tuh harga-harga lagi pada naik Kalo liat di internet sih Mbak Elektronik yang lagi stabil Kayak setrikaan Maaf ya Yen Mbak belum bisa beli setrikaan Soalnya opa kerja Mbak belum dibayar juga sampai sekarang Iya, gapapa Mbak Terus tadi kamu udah nyetrika? Udah Kemarin nyetrika pake punya Mbak Windy Mbak cepet dibayar Jadi kita gak perlu minjem setrikaan lagi sama Bang Pandu Amin Eh, Mbak Itu Mbak Diaduk dulu Mbak Didi Oh iya Pilih! Iya Mana nih gandenganya? Siapa? Siapa lagi? Bagas Apaan sih? Hmmmm Sok-sok sembel padahal seneng iya kan? Iya, apaan sih Bang Pandu? Mas jangan berarti depan gang dong Mas hidupnya baik, amanah orangnya Tapi kan gak semua orang kelakuannya baik kayak gitu Bang Ojak Iya Kayak kemarin Bang Ojak hampir ketipu loh Ketipu gimana? Itu sama maklar tanah jualin tanah orang Wah, tanah kan harganya mahal ya Bang Ojak Enak bener tuh orang Modal kagak, dapet duit gede Ya iya bangkanya Lo mau jadi penipu maklar tanah Eh, oga Bang Ojak Saya biarin dah tetep hidup susah kayak gini Daripada ntar saya dicekek Hah? Dicekek siapa? Dicekek ntar di akhirat kayak gini Ya tapi kita jangan sampe gak mau percaya sama orang lain juga kan Gak semuanya begitu Ya iya Tapi kalo orangnya emang gak bisa dipercaya emang gak apa-apa kali Bang Ojak Kakaknya siapa? Gua Gua dulu Ah perasaan dulu Yang berubah jadi baik gua duluan lah Tapi yang berubahnya dari hati gua duluan Emang gua berubah jadi baik gak dari hati? Agak Lo mah kan gara-gara takut sama bini lu kan si Eda Timo Ya Mau kue? Iya Tapi bayar kan? Bayar? Lu takut banget gua kebayar Makanya lu kerja Bo biar dia gak takut lu ngutang Bang Kemarin gua udah ditawarin kerja sama sodara Tapi Kak Tedah kagak usah diambil Kenapa? Kalo kerja sama sodara Kagak dibayar Enggak dulu Tapi kan lebih baik kerja sama sodara Emang nganggur Lah kalo kagak dibayar gua udah ketapaan Dapet hikmahnya Bang Hai Lagi seneng? Iya Kamu nemu duit? Enggak Dikasih bapak Katanya buat ikut lomba basket Oh Dizinin ikut lomba Sama bapak iya Sama ibu enggak Izin dulu sama ibu kamu Ah gak usah Kan udah diizinin bapak Nanti lombanya gak berkah loh Bapak kan kepala rumah tangga Kalo bapak setuju Kalo gak mau Ibu pasti setuju juga Ibu ki heran pak Sama suami yang suka ngambil keputusan sepihak Kayak suaminya Bu Ida itu loh pak Ngeluarin duit Tapi enggak bilang-bilang Bapak enggak kayak begitu tuh Enggak bu Api pak Bagus Soalnya apa-apa itu Kan lebih baik bilang Dan keputusan antara suami istri itu Adalah keputusan bersama Iya tau pak Iya bu Yowes kalo gitu ibu mau belonco pak Minta duit belonco Loh kok cuma segini tuh pak Ya emang cuma segitu bu Lah kan kemarin banyak yang beli Hmm udah kok biasa aja Yang bener Bu anu bapak udah selesai menyiapkan dagangannya Bapak mau dagang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Sayang anlepon Mbak Pur Iya tau Ini juga bukan telepon dari Bang Ojak Yang anlepon orang penting ya? Enggak dikenal Bang Ojak mau jemput Mbak Safira? Enggak cuma mau nganteri nasi duk buat yang Safira Sini saya aja yang kasih Iya Terima kasih Sama-sama Sama-sama Mbak Safira Ya Mbak Ya Mbak Ya Mbak Ini nasi duk buat Mbak Safira Eh gak usah Kenapa? Saya juga udah mesen nasi duk Iya ini nasi duk ya Mbak Safira pesen Tapi kok ada dua? Bang Ojak tadi ngasihnya dua Sebentar Sebentar Ya Neng Safira Bang Ojak Ini gak salah nasi duknya Enggak Enggak gak pake jengkol kan? Kan itu maksudnya Kenapa ada dua? Lah kan emang pesenannya dua Satu SMSnya dua Neng Emang iya Lah coba aja liat SMSnya Iya salah Bang Ojak salah Safira yang salah Mau mencet satu malah kemencet dua Yaudah nanti uangnya Safira kasih pas berangkat kerja aja ya Iya Nasi duknya satu buat bapur aja Berapa? Gak usah bayar Gratis Makasih ya Mbak Gak nambah Agak Gua mau kerja Bang Bawa kan gak kerja Berarti mau nambah Gua cuma punya duit Buat Cukup dua kue doang Empat Lu kan baru jajan dua Gua itu sepuluh ribu Berarti masih sisa goceng Dapet gua lagi Sisanya Buat beli sabun cuci piring Perintah edak Kaga bisa digaguh-gugat Saran saya Bang Bawa kerja aja sama sodara Gitu ya Gua juga masih ragu Mau kesana apa kagak Gak usah Cari kerjaan yang lain aja Yang hasilnya jelas Itu kan jelas hasilnya Bantuin sodara Hubungan keluarga jadi lebih akrab Gua kagak butuh akrab Butuh duit Wah setan Gimana? Itu? Enak aja Masa saya setan Lah bener Pak Ustad ngomong Kalo orang lagi nguap Terus kagak ditutup Bahwa ada setan mau masuk Itu tadi saya lupa Lagian saya gak kemasukan setan Kenapa emang? Ya mungkin setannya lupa mau masuk ke saya Nah Untung Untung Ngajak kita semalam Gagak jadi ronda ya Kansipnya disuruh pulang sama bininya Bininya udah enak kali Lakinya di rumah mulu kali ya Eh iya Kemarin si Eda ngomong-ngomong gua Katanya Si Uli upanya belum di Baga sekolah kagak ngaji Orang ajak ngomong malah tidur Gimana sih? Kamu ngomong apaan? Si Eda ngasih tau gua Katanya Si Uli upanya belum dibayar Ya belum Kayaknya orangnya lagi sibuk Jadi belum dibayar Eh tapi si Ulinya udah nanya belum? Belum Abis mbak gak enak nanya mulu Gapapa mbak Iya Cuma kan mbak takut ganggu yen Kalo ganggu Dia kan bisa balesnya nanti mbak Yang penting baru nanyain Iya iya Cuma tetep aja sih mbak gak enak Gapapa Itu kan haknya mbak Yaudah deh ntar mbak tanya deh Sekarang aja Sekarang masih pagi yen Gak enak kali Masa pagi-pagi udah nagi utang Nteran aja lah Bang Pandu tunggu Apa? Bayar utang kopi kemarin? Ntar? Kapan? Ntar juga kalo ada saya bayar Bang sekarang belum ada uangnya Ya saya ngejek dulu Yaudah bun Ngomongnya pelan-pelan aja Jadi bunda mau beli air fryer Karena udah bilang air fryer itu mahal Yang ini gak mahal kok Berapa? Cuma 500 ribu Yang bener Iya Tapi bayarnya tiga kali Maksudnya nyicil? Iya Jadi gak bisa mahal kan? Kalo kita nyicil Jadinya kita punya utang Kan cuma tiga bulan punya utangnya Buat yang gak biasa ngutang Tetep berat meskipun cuma tiga bulan Jadi ayah keberatan? Udah kalo ayah keberatan usah Bun Jangan marah Warung Masa ngelapor belum gajian ke warung? Kata bapak saya Masalah gaji itu adalah hak asasi manusia Lapornya ke pihak yang berwajib Kayak polisi Iya Gue tau Kalo tau Terus kenapa Kamu tadi ngajakinya ke warung? Siapa yang ngajakinya ke warung? Gue ngebahas temennya Yuli Eh Pak Ibu Jorjak Saya tuh Kasian sama Yuli Udah kerja capek Tapi keringetnya belum dibayar Kata bapak saya Gak bayar keringet orang itu dosa Iya bener Gue tau itu Tapi saya juga berat ya Mau laporin temen Yuli ke polisi Apa gak usah ya? Gak usah Tahan aja dulu Kalo gak dibayar juga gimana? Ya kalo gak dikasih juga Lo datengin temennya Yuli Terus lo minta dah Oh iya iya Kenapa saya gak kepikiran ya? Tapi Lo tanya dulu sama Yuli Gak apa-apa gak tuh Temennya disamperin Gak bentar Tentang Gak able Terima kasih.